Intro Pencarian korban guguran lahar panas Gunung Sumeru di dosun kamar Kajang Desa Sumber Mulu dan aliran lahar di curah kobokan kecematan Candipuro, Lumajang Jatimur terpaksa dihentikan. Pencarian dihentikan karena cuaca mendung tebal dan takut terjadi hujan yang mengakibatkan banjir lahar di kawasan tersebut. Rencananya pencarian akan kembali dilanjutkan besok karena diduga masih banyak korban jiwa yang tertimbun pasir akibat lahar panas Gunung Sumeru. Untuk sementara pencarian dihentikan, cuaca mulai tidak penduduk di atas, mulai awan dan mulai mengeluarkan asap darah sini untuk menjaga keselamatan warga disini dan termasuk kita, sementara kita hentikan dilanjutkan besok. Dan cuaca besok, cuaca memungkinkan kita melakukan perjadian kembali. Petugas gabungan dari TNI Polri tampak berjaga di jalan menuju ke area pemukiman warga yang berada di dosun Kamar Kajang dan aliran sungai Curah Kobokan, desa sumber bulu kecematan Candipuro, Lumajang. Petugas melarang warga dan awak media yang mau masuk ke kawasan tersebut karena cuaca sedang mendung tebal dan takut terjadi hujan yang mengakibatkan banjir lahar di kawasan tersebut. Sehingga petugas terpaksa menghentikan pencarian korban yang tertimbun material vulkanik Gunung Sumeru pasca terjadinya guguran awan panas pada Sabtu sore kemarin. Meskipun demikian, pencarian akan kembali dilanjutkan pada besok hari jika cuaca di kawasan tersebut tidak mendung dan hujan. Dari hasil penyisiran yang dilakukan petugas dan relawan, diduga masih banyak korban yang tertimbun di kawasan tersebut mengingat material vulkanik Sumeru hampir mengubur rumbah warga. Darulumajang, Jawa Timur, Tima MTV melaporkan.